Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi tawhirina ajma'in Amma ba'du ayyuhannas Ittakullaha mastadatum wasma'u wa'adhi'u la'annakum turhamun Para muslimin rahimahkumullah Kita lanjutkan pembicaraan, pembahasan tentang amalan harian Rasulullah s.a.w Karena pelajaran ini hanya disampaikan setiap hari ahad, seminggu sekali Sehingga perlu mengulang kembali apa yang sudah disampaikan pada pertemuan di ahad yang lalu Terakhir, kita baru sampai pada mukaddimah dari pelajaran ini Apakah amalan-amalan Rasulullah s.a.w hariannya, sehari-harinya Itu para ulama sudah mengumpulkan dalam banyak kitab Nah saya berjuang mengambil sarinya saja, sari patinya saja Ya tidak mungkin menyampaikan keseluruhannya Karena akan makan waktu yang sangat panjang Sehingga yang penting adalah yang praktis-praktis Yang perlu segera kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu Ini yang bagian yang terakhir Kun jadilah kamu da'ian Orang yang menyeru, da'i, penyeru Orang yang mengajak, pengajak Ilallah ta'ala Kepada Allah yang maha tinggi Jadi kita diajak Ini omongannya orang, tulisannya orang Tapi dalam Al-Quran ada Nanti kita ketemu di surat Yunus Ada ayat sebutnya seperti ini Bahwa Rasulullah s.a.w diperintah oleh Allah Untuk menjadi da'ian ilallah Menjadi penyeru kepada Allah Penyeru manusia kepada Allah Pengajak manusia kepada Allah Da'i kan artinya orang yang menyeru atau orang yang mengajak Dari kata da'a Da'a itu memanggil, menyeru Da'ian ilallah Orang yang memanggil Orang lain ilallah ta'ala Jadi kita panggil Sudara berusaha manggil orang Yuk kita ngaji yuk Kamu sudah bisa ngaji apa? Belum Belum aja kita ngaji yuk Di sana ada itu, kita belajar ngaji Kita dicuruh menjadi da'ian ilallah Jadi mengajak orang kepada Allah Bukan mengajak orang kepada diri kita Bukan mengajak orang kepada partai kita Bukan mengajak orang kepada ormas kita Bukan mengajak orang kepada ideologi kita Yang menurut kita itu benar misalnya Bukan mengajak orang kepada Allah Kun jadilah kamu Kata ulama ini Amiron linnas bil ma'ruf Ma'amiron Orang yang menyuruh linnas kepada orang lain Kepada manusia Menyuruh apa? Bil ma'ruf dengan yang baik Dengan yang ma'ruf Wanahian Ini kembalinya ke sini Wakun nahian Ini isim kana namanya Wakun nahian Dan jadilah kamu Orang yang Bukan isim kana Khobar kana Wakun nahian Dan jadilah kamu Orang yang melarang Melarang linnas Lahum Bagi mereka Untuk mereka manusia Anil mungkar Dari perbuatan yang mungkar Jadi saudara Kita pertama Diajari oleh Allah dan Rasulnya Untuk menjadi pribadi-pribadi Yang taat kepada Allah Dan taat kepada Rasul Menjadi pribadi-pribadi Yang menjalankan sesuatu yang ma'ruf Yang baik Dan meninggalkan yang Atau menjauhi yang mungkar Setelah itu Kita mengajak orang Dan menyuruh orang Kepada yang ma'ruf Kemudian Melarang orang Dari yang mungkar Ini Kalimat ini Berdasarkan Firman Allah Ada perintahnya Dalam Al-Quran Kala Allah Kala ta'ala Kala telah berfirman Allah Maksudnya Ta'ala yang maha tinggi Di dalam surat Yang biasa dibaca Pak Iri Sekarang imam ini A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man ahsanu Kawlan mimman da'a ilallahi wa'amila saliha Wa qala innani minal muslimin Wa man dan siapakah ahsanu yang lebih baik Kawlan perkataannya Maksudnya begitu Siapa yang lebih baik perkataannya Maksud ayat ini Ini bukan kalimat tanya Ini istifham ingkari namanya Kalimat tanya tak bertanya Dalam bahasa Indonesia Dalam tata bahasa kita ada Jenis kalimat Itu kalimat berita Ada kalimat perintah Ada kalimat tanya Ada kalimat tanya tak bertanya Itu saya masih ingat Ada pelajaran tata bahasa Indonesia itu Nah disini kalau ada guru bahasa Indonesia Nanti kalau saya salah Saya dibenerin Jadi ini kalimat tanya tak bertanya Seperti orang berkata Apa kamu kira aku gak bisa Apa lo kira gue takut Itu bukan tanya itu Itu pernyataan itu Jadi Wa man ahsanu kau landan Siapa yang lebih baik perkataannya Itu maksudnya la ahsan Wa man ahsanu maksudnya Wa la ahsanu gitu maksudnya Dari mana kamu tahu Dari bahasa Arab begitu Yang kedua dari tafsir juga begitu Wa man ahsanu dan siapakah yang lebih baik Kaulan perkataannya Itu artinya Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya Miman daripada orang yang da'ailallah Dia mengajak kepada Allah Wa amila soliha Dan dia mengajak beramal soli Wa kola Wa kola Dan dia berkata Si man ini tadi Orang ini tadi Dan dia sendiri berkata Inani Minal muslimin Inani Sesungguhnya aku ini Minal muslimin Dari golongan orang-orang yang muslim Ini contoh ini huruf jer Kalau ada huruf jer Di belakangnya ada isim Isimnya isim majrur Majrur untuk isim Jamak mudhakar salim Yang asalnya Al muslimuna Itu kalau Marfu Kalau mansub Menjadi Al muslimina Demikian juga Kalau majrur Menjadi Al muslimina Jadi kalau ada orang Baca Quran Minal muslimun Wah salah ini Dari bahasa Dari segi bahasa Tidak benar itu Yang betul begini Minal muslimin Dari golongan orang-orang yang muslim Jadi menurut ayat ini Tidak ada orang yang lebih baik Daripada Orang yang mengajak kepada Allah Jadi kalau saudara menjadi penyeru Dai Dai itu dari da'i ilallah Bukan da'i Maaf ini saya tidak bermaksud Melecehkan atau merendahkan Tidak saya cuma mau menjelaskan saja Jadi kalau kita duduk Di Ini Tempat duduk ini Di kursi Atau berdiri Di mimbar Lalu dakwah Saudara Dikirim Menjadi mubalik Menjadi Orang yang menyampaikan Mubalik kan Orang yang menyampaikan Membalik Yang ngirim adalah Pimpinan pusat Muhammadiyah Misalnya begitu Karena saudara Anggota Muhammadiyah Sehingga ketika saudara Diperintah oleh Pengurus Muhammadiyah Pusat Untuk berda'wah kemana Gitu ya Untuk berda'wah Mengajak orang Mengamalkan ajaran Islam Ketika saudara Berdiri Mengajak orang Di atas mimbar Atau dulu di kursi Itu jangan lagi dipakai Jangan dalam Otak kita Dalam otak saudara Jangan lagi ada Ini perintah PP Muhammadiyah Jangan begitu Dan saudara Menjadi Mubalik Bukan Mubalik Muhammadiyah Lagi Bukan Mubaliknya Allah Gitu loh Jadi Da'inya Da'inya Allah Gitu Lepas itu Atribut Ormas Lepas Mestinya Begitu Ini yang bicara Siapa ini Oh ustad ini Dari mana nih Dari Muhammadiyah Ah Muhammadiyah Gak cocok aku Nah Begitu Nanti orang jadinya Begitu Jangan Jangan begitu Demikian juga Saudara kita Yang Dari Kalangan NU Sekali lagi Saya sampaikan Saya berkali-kali Menerangkan Saya ini Keturunan Dari Bapak Yang Kiai NU Mbah saya Dari Bapak Juga Kiai NU Mbahnya lagi Juga Kiai NU Wesh Pokoknya NU tulen Tahlilan oke Kalau sholat subuh Pakai kunut Oke Apalagi Haulan oke Itu Bapak saya Dan Kiai-kiai Orang tua Bapak saya Ke atas Kiai NU Wulen Asli Apalagi daerah Kebumen Bapak saya Dari Kuto Arjo Kuto Arjo Itu Wilayah Kesamatan Kabupaten Purworejo Bapak saya Jadi tentara Satu Angkatan Dengan Jenderal Ahmad Yani Satu Angkatan Satu Guru Bahasa Guru Bahasa Guru Bahasa Jepang Guru Bahasa Belanda Guru Bahasa Inggris Guru Bahasa Arab Itu Bapak saya Ngajar di Sekolahan SD Waktu itu menjadi Guru Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Belanda Bahasa Jepang Karena Bapak saya Pinter Bahasa Jepang Waktu itu Negara kita Mesti dijajah Oleh Jepang Penjajah Jepang Ini melihat Kemampuan Bapak saya Ini Tertarik Ini Angkat Dimasukkan Jadi Anggota PETA Pembela Tanah Air Itu Kalau yang Tidak tahu Sejarah Indonesia Kasihan Nanti tanya Anak-anak Saudara Yang masih SD Yang seorang Di SD Arafah SD Muhammadiyah SD Negeri Tiba Tanya Tahu Tidak Mereka Apa itu PETA Pembela Tanah Air Koyum Tahu Tidak Tahu Tahu Bahwa Dalam Sejarah Negara Kita Pernah Ada Yang namanya PETA Pembela Tanah Air Itu Adalah Kumpulan Orang-orang Yang Dilatih Oleh Jepang Menjadi Tentara Asalnya Asalnya Dari sana Direkrut oleh Pemerintah Jepang Dilatih Tadi Bapak saya Dilatih Jadi Tentara Terus Jadi Tentara Jenderal Ahmad Jani Itu Bukan Dari Situ Itu Beliau Itu Memang Karirnya Karir Militer Tapi Satu Angkatan Dengan Jenderal Ahmad Dengan Jenderal Sarbini Kata Bapak Saya Beliau Seangkatan Cuma Pak Ahmad Jani Karirnya Meningkat Sampai Jadi Jenderal Bapak Saya Enggak Setiap Kalian Mau Ditugaskan Kemana Enggak Mau Tugaskan Kemana Enggak Mau Enggak Naik Pangkatnya Akhirnya Sampai Pensiun Sampai Kolonel Sampai Jenderal Gitu Bapak Ibu Itu Bapak Saya Ibu Saya Anaknya Orang Keturunan Kalangan Muhammadiyah Ibu Saya Itu Dulu Pernah Mengajar Sebagai Pengajar Di Mualimat Yogyakarta Sampai Sekarang Mualimat Masih Ada Itu Ibu Saya Dulu Ngajar Disitu Jadi Nyai Dipanggil Bu Nyai Mualimat Jogja Katakan Banyak Orang Sampai Yang Saya Tahu Anak-anaknya Sekolah Di Mualimat Jogja Jalan Kia Ahmad Dahlan Terus Masuk Di Daerah Ngabian Kampungnya Ngabian Jogja Pak Edi Mungkin Tahu Pak Edi Sabarudin Mengapa Edi Sabarudin Adil Nah Daerah Situ Jadi Jadi Ibu Saya itu Dari kalangan Muhammadiyah Bapak saya Dari kalangan NU Lalu Anaknya Keluar Anaknya Namanya Sugeng Ini Sugeng Ini bukan NU Bukan Muhammadiyah Gak Punya KTA NU Gak Punya KTA Muhammadiyah Tapi Saya Tidak Tidak Menyalahkan Muhammadiyah Dan Tidak Menyalahkan NU Tidak Itu Semua Saudara Saya Sama-sama Muslim Kita Cuma Mereka Aktif Di Organisasi Tersebut Sedangkan Aku Tidak Itu Aja Bedanya Jadi Sekali Lagi Kalau saudara Dikirim Sebagai Mubale Jangan Lagi Bawa Nama Ormas Jangan Saudara Menjadi Dai Dan Tidak Ada Orang Yang Lebih Baik Daripada Orang Yang Mengajak Kepada Allah Jadi Orang Yang Paling Baik Itu Orang Yang Mengajak Orang Lain Kepada Allah Satu Itu Baru Satu Yang Kedua Wa Amila Soliha Dan Beramal Soleh Dan Mengajak Orang Beramal Soleh Ayo Kita Ngaji Itu Ajakan Beramal Soleh Ayo Kita Solat Berjamaah Itu Ajakan Beramal Soleh Itu Orang Yang Paling Baik Mengajak Orang Berbuat Baik Kan Ada Orang Yang Ngajak Orang Untuk Njelekin Orang Yang Terkenal Sekarang Namanya Bazar Buzer 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 Itu Dikasih Duit Dibiayai Untuk Menjelekan Seseorang Yang Menjadi Lawan Politiknya Lagi Saudara Jangan Mendaftar Jadi Itu Saya Mengutip Omongannya Pak Said Didu Di Internet Dia Bilang Jadilah Saudara Manusia Yang Merdeka Jadilah Saudara Pahlawan Jangan Jadi Relawan Jangan Jadi Pahlawan Itu Terhormat Jadi Relawan Saudara Kerjanya Dibayar Kalau Pahlawan Itu Pahlawan Itu Kerja Dibayar Itu Pak Pahlawan Pahlawan Kita Yang Sudah Meninggal Dunia Hari Pahlawan Tanggal 10 November Mudah Pak Habib Rizik Siap Jadi Pulang Ke Indonesia Dalam Kadaan Selamat Tanpa Gangguan Satu Apapun Kita Doakan Saja Beliau Akan Sampai Di Tanah Air Tanggal 10 November Yang Ngumumkan Beliau Sendiri Siap Siap Sudah Orang FPU Sudah Siap Menyambut Dengan Gembira Nah Apa Namanya Pak Saidi Tadi Mengatakan Kamu Jadilah Seorang Pahlawan Jangan Jadi Relawan Katanya Ini Saya Tidak Mengolok Relawan Jangan Salah Paham Kalau Orang Pilih Memilih Jadi Relawan Silahkan Allah Menyuruh Kita Berpikir Allah Menyuruh Kita Dengan Bebas Kamu Mau Beriman Silahkan Beriman Kamu Tidak Mau Beriman Mau Kafir Silahkan Kafir Allah 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 Bilang Begitu Dalam Al-Quran Jadi Orang Tidak Boleh Dipaksa Untuk Beriman Tidak Boleh Dipaksa Untuk Menuruti Kita Tidak Diajak Yang Kita Dibili Tugas Untuk Mengajak Orang Kepada Allah Mengajak Orang Kepada Perbuatan Baik Berbuat Baik Kalau Menurut Saudara Mengolok Orang Mengatakan Habib Ini Apa Misalnya Begitunya Itu Baik Silahkan Itu Tapi Kalau Saya Mau Boleh Ngasih Tahu Itu Tidak Baik Jangankan Ngolok Habib Rizik Ngolok Orang Yang Kafir Saja Tidak Boleh Ada Orang Kafir Tidak Mau Beriman Ngolok Kolok Mereka Tidak Boleh Yang Diperbolehkan Itu Mengajak Mereka Menyadarkan Mereka Untuk Mau Beriman Siapa Tahu Mau Beriman Karena Beriman Akan Menyelamatkan Mereka Dunia Akhirat Gitu Jadi Ada orang Berbuat Jahat Berbuat Buruk Kita Dilarang Oleh Allah Menjelek Menjelekkan Orang Itu Menjelek Menjelekkan Orang Yang Berbuat Jelek Itu Tidak Boleh Apalagi Menfitnah Menfitnah Itu Menuduh Orang Berbuat Jelek Padahal Dia Tidak Berbuat Jelek Itu Fitnah Namanya Itu Lebih Dilarang Lagi Hilang Yang Namanya Membicarakan Kejelekan Orang Ada orang Berbuat Jelek Ini Terus Kita Ngomong Itu Kita Dilarang Kayak Begitu Terus Al-Hujurat Ya Ya Ayyuhal Nadhina Aman Ujitan Ibu Kathiram Minad Zon Wahai Orang Orang Yang Beriman Jauhilah Persangkaan Inna Ba'd Zon Ni Ism Sesungguhnya Sebagian Prasangka Adalah Dosa Yaitu Yang Namanya Prasangka Buruk Atau Suudon Itu Adalah Dosa Berprasangka Buruk Sudah Berdosa Padahal Baru Menyangka Jadi Berprasangka Buruk Sudah Dosa Allah Kasih Tahu Gitu Wala Apa Inna Ba'd Zon Ni Ismu Wala Tajas Sasu Dan Janganlah Kamu Tajasus Tajasus Itu Mencari-cari Kesalahan Orang Itu Tajasus Itu Dilarang Dalam Islam Itu Pak Mencari-cari Kesalahan Orang Itu Dilarang Oleh Allah Yang Larang Bukan Aku Orang Itu Pak Sebaik Apapun Kalau kita Sehari Salahnya Pasti Ada Namanya Orang Kok Manusia Al Insan Mahallul Khotoh Wan Nisyan Itu Kata Orang Arab Al Insan Yang Namanya Manusia Itu Mahallul Khotohi Tempatnya Salah Wan Nisyani Dan Tempatnya Lupa Jadi Kalau saudara Salah Kalau saudara Lupa Itu manusia Benar Sampaian Tapi Kalau Sampaian Tidak Punya Salah Tidak Ada Pernah Berbuat Salah Bukan Manusia Sampaian Mungkin Malaikat Sampaian Dan Kalau Saudara Tidak Pernah Lupa Saudara Bukan Manusia Manusia Itu Harus Pernah Lupa Nabi Muhammad Aja Pernah Lupa Nabi Muhammad Ngimami Sholat Pernah Lupa Bacaan Sholat Nabi Muhammad Bisa Lupa Ngimami Sholat Bacaan Sholat Jadi Saudara Kembali Lagi Kesini Allah Mengajari Kita Untuk Menjadi Orang Yang Paling Baik Yaitu Satu Mengajak Orang Kepada Allah Dua Mengajak Orang Beramal Soleh Atau Berbuat Baik Jangan Mengajak Orang Berbuat Buruk Tadi Belum Selesai Karena Kalau Kita Berperasangka Buruk Sudah Dilarang Oleh Allah Ya Walaupun Walaupun Apa Namanya Baru Cuma Prasangka Saja Itu Sudah Termasuk Dosa Yang Kedua Allah Melarang Tajasus Menyelidiki Kesalahan Orang Mencari Kesalahan Orang Itu Dilarang Kecuali 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 Menjadi Penyidik Jadi Jaksa Jadi Polisi Sudah Ketangkep Itu Penjahatnya Orang Yang Disangka Berbuat Salah Ketangkep Saudara Nanya Menyelidik Penyidik Ngejar Sampai Dia Mengaku Tapi Jangan Dipukulin Karena Dipukulin Lain lagi Ceritanya Cari Tekniknya Bagaimana Saudara Kan Dididik Menjadi Penyidik Bagaimana Mengungkap Orang Sampai Dia Bisa Mengakui Tanpa Menyiksa Dia Itu Baru Polisi Ape Tenan Itu Polisi Yang Bagus Betul Pak Jaksa Yang Bagus Benar Itu Adalah Pak Jaksa Dan Polisi Yang Bisa Menyidik Orang Tanpa Mukulin Kalau Orang Enggak Mau Pukulin Akhirnya Lama-lama Dia Ngaku Padahal Sebenarnya Dia Enggak Berbuat Salah Jadi Bukan Begitu Jadi Tidak Boleh Mencari-cari Kesalahan Orang Menyelidiki Kejelekan Orang Tidak Boleh Yang Ketiga Dan Janganlah Sebagian Kalian Menghibah Sebagian Yang Lain Janganlah Kalian Saling Menghibah Saling Membicarakan Kejelekan Jangan Itu Allah Yang melarang Dan itu Tiap hari Kita kerjakan Masya Allah Masya Allah Ketika kita kirim WA Menyebut Nama orang Kemudian Isi WA Tadi Menjelek-jelekkan Orang Itu Kita sudah Ribah Juga Itu Sebenarnya Masya Allah Masya Allah Astagfirullahaladzim Wa atubu ilai Jadi Saudara Allah Mengajari Kita Perhatikan Perhatikan Saudara Di dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Yang ada itu Kelompok orang Beriman Yang menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Umat Nabi Muhammad Sallallahu Umat Beriman Yang menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Yang namanya Disebut Sebagai Umat Islam Itu Mereka Semuanya Adalah Dinamakan Muslimin Itu Yang bilang Allah Sendiri Saya Bukakan Ayatnya Di dalam Surat Sik Sik Itu Katanya Jidan Sebentar 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 Carikan Dulu Ini dia Nah Itu Di Apa tadi Aku mau bilang Apa tadi Ayatnya Hua Sama Kumul Surat Al-Ahzab Surat Al-Ahzab Saudara Silahkan Buka Surat Al-Ahzab Ayat-ayat Terakhir Itu Ayat-ayat Berapa Itu Al-Ahzab Apa Apa Sebentar Coba Tolong Dicarikan Apa Namanya Hua Sama Kumul Muslimin Amin Koblu Wafi Hadha Surat Apa Itu Al-Ahz Oh Al-Ahz Sama Kumul Bukan Al-Ahzab Al-Ahz Sama Kum Ya Surat Al-Ahz Betul Aku yang Salah Surat Al-Ahz Surat Yang Ke-22 Bukan Surat Ke-33 Surat Ke-22 Ayat 78 Pinter Siapa Tadi Yang Jawab Itu Ibu Siapa Tadi Hah Oh Bu Aminah Bu Aminah Jangan Tanya Kalau Bukan Bu Aminah Tidak Jadi Ustazah Jadi Saudara Ini Di Ayat Yang Terakhir Surat Al-Hajj Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Begini A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Wajahidu Fillahi Hakk Jihadi Huwajtabakum Wa Majjala Alaikum Fid Dini Min Haraj Millata Abikum Ibrahim Huwajtabakum Huwajtabakum Al-Muslimin Sammakum Al-Muslimin Amin Qoblu Wa Fihadah Liakun Ar-Rasul Shahidan Alaikum Wa Takunu Shuhada A'alan Nas Fa Aqimu Sholata Wa Atul Zaka Wa Aqtasimu Billah Huwa Maulakum Fani Mwal Mawla Wa Ni Menn Nas Indonesia Masya Allah Ini ayat yang luar biasa ini Pak Pak Jarang disampaikan di khotbah-khotbah ini ayat ini Jarang dibahas di pengajian-pengajian Padahal ini ayat sangat penting Wajah hidup kata Allah Dan bersungguh-sungguhlah kalian Hei orang-orang yang beriman Hei orang-orang yang sudah beriman Karena ayat sebelumnya bunyinya seperti ini Ini ayat 78 kan sambungan ayat 77 Lihat ayat 77 dulu deh Supaya lebih paham lagi Berhubungan erat Ayat 77 sudah surat Al-Haj Ya ayyuhalladhina amanurka'u Wasjudu wabudu rabbakum Waf'alul khaira la'allakum tuflihun Ya ayyuhalladhina amanu Semuanya sudah tahu kan artinya Wahai orang-orang yang beriman Nah yuk ini bacanya apa yuk Ini bacanya apa Apa bacanya Sini bilang RKU Sana bilang IRKU Yang benar ini adalah IRKU Nah kok yang benar di KU bagaimana Ya ini dikati-kata Roka'a Roka'a Ini Roka'a itu Fi'il madi Lalu fi'il mudoreknya Yarka'u Rok'an Ruku'an Nanti ada Roki'un Ada IRKU Gitu Alatarki Gitu Ya itu Pelajaran sorof Yang sulit bulat Ya ayyuhalladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Itu Allah Beri bilang gitu Jadi kita semua ini terpanggil oleh ayat ini Kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan ayat ini Kita dipanggil Yang kata Ibn Mas'ud Kalau kamu baca Al-Quran Lalu kamu ketemu dengan ayat yang berbunyi Ya ayyuhalladhina amanu Pasang telingamu Dengarkan baik-baik Kata Ibn Mas'ud Ini tadi sekali lagi ya Dari kata Ini dari kata Roka'a Jadi kalau nyari di kamus IRKU Saudara sampai kiamat enggak nemu Ini kata ini Karena kamus bahasa Arab itu tidak memuat yang begini-begini Tahu dulu kata dasarnya apa Ya masdarnya apa Atau feil madinya apa Karena kata ini Nanti kita dalam pelajaran di TAMBIS itu diterangkan Ini ada awalannya Ada sisipannya Ada akhirannya dibuang dulu Baru ketemu mujarotnya Nah mujarotnya ketemu Kata dasarnya ketemu Baru kita cari di kamus Jadi Roka'a Rok cari di huruf Rok Kemudian Kaf Kemudian Ain Roka'a Akan ketemu nanti di sana Nah dari kata Roka'a Kalau di tasrif ya Roka'a Yarka'u Rok'an Wa markaban Roki'un Mar ku'un Irka' Latarka Irka' Fiil amernya Irka'u Karena yang diperintah orang banyak Orang beriman yang banyak Ya ayyuhalladzina amanu Bapak usjudu Itu harus lihat di kamus Yang benar itu Usjudu Tapi tahunya dari mana Dari kamus Karena kita bukan orang Arab Jadi lihat di kamus Dari kata sajadah Dari kata Sajadah Yajudu Sujudan Masjad Wa masjadan Sajidun Masjudun Usjud Latasjud Masjidun Masjadun Masjadun Misjadun Ada masjidun Ada Kata masjidun Jadi Wasjudu Wa dan Usjudu Sujudlah Kalian Orang-orang Yang beriman Ini juga sama Ini kalau Enggak pakai Wak Cuma ini saja Bacanya apa U Budu Bukan A Budu Bukan I Budu Dari mana Dari kamus itu Enggak bisa Kalau enggak Buka kamus Tahunya dari kamus Orang yang bisa itu Karena dia sudah belajar Sudah buka kamus Terlebih dulu Kita yang Kalah duluan Jadi Wa Budu Dan beribadahlah Kalian Rabbakum Kepada Tuhan Kalian Waf'alul Khairah Dan berbuatlah Kalian Yang baik La'anlakum Tuflihun Agar Kalian Berbahagia Jadi kalau Saudara Kepengen Berbahagia Rumusnya Sarat Untuk hidup Bahagia Satu Jadilah Saudara Orang yang Beriman Dua Solat Kalian Dengan baik Dengan Rukuk Dan Sujud Tiga Jadikanlah Hidup ini Sebagai Lahan Ibadah Untuk Kalian Apapun Yang kalian Kejakan Dalam hidup Mau jadi Presiden Mau jadi Menteri Mau jadi Panglima Mau jadi Prajurit TNI Menjadi Anggota Polri Atau bahkan Kapolri Atau menjadi Jaksa Agung Atau Pak Jaksa Atau menjadi Ketua MA Ketua MK Menjadi Hakim Hakim Agung Hakim MK Atau Hakim Pengadilan Tinggi Hakim Pengadilan Negeri Atau Hakim Pengadilan Agama Atau menjadi Pegawai Negeri Menjadi Buruh Menjadi Majikan Bos Ya Jadi Pertani Penelayan Atau Apa saja Pekerjaan Pekerjaan Manusia Ya Saudara Mau jadi Apa saja Silahkan Tapi Jadilah Saudara Yang Beriman Gitu loh Presiden Presiden Yang beriman Menteri Menteri Yang beriman Polisi Polisi Yang beriman Tentara Tentara Yang beriman Pegawai Negeri Pegawai Negeri Yang beriman Petani Petani Yang beriman Buruh Yang beriman Bos Majikan Yang beriman Yang beriman Suami Yang beriman Istri Yang beriman Anak Yang beriman Cucu Yang beriman Jadi Kakek Nenek Juga Yang beriman Jadi Apa lagi Nelayan Yang beriman Pokoknya Jadi apa saja Tapi beriman Yang penting Beriman Jadi Jadi Jadilah Jadilah Kalian beriman Dulu Terus Mau jadi apa Sesudah itu Terserah Mau pilih Profesi apa Silahkan Tapi Yang penting Imannya Dulu Eh Orang-orang Yang beriman Jadi orang Disuruh beriman Dulu Kemudian Dipanggil Kalau kamu sudah Beriman Kamu harus Sholat Dengan ruku Dan sujud Jadi orang Beriman Pasti sholat Tidak mungkin Tidak sholat Kalau ada orang Islam Dia tidak sholat Itu bukan orang Beriman Orang Islam Iya Beriman Bukan Orang beriman Itu harus sholat Kok Kalau gak sholat Belum beriman Dia Berislam Sudah Iya Berislam Sahadat Ditanya Agamanya Apa Islam KTP Nya Islam Jangan Seperti orang Mengatakan Nuduh orang lain Ada orang yang dituduh Namanya Roki Gerung Dituduh sama orang-orang itu Roki Gerung Agamanya gak jelas Roki Gerung ketawa Aku heran Sama orang-orang ini Katanya Orang-orang ini Saudara Kan gak ada Yang kalau ada Tulisan Nama Titik dua Umur Atau Tempat dan tanggal lahir Titik dua Alamat Titik dua Agama Apa titik dua Kan gak ada Nama Gak jelas Kan gak ada Mesti ada Tepat dan tanggal lahir Terus agama Gak ada Agama gak jelas Gak ada Agama kan Ada Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Dan lain-lain Yang dikenal oleh manusia Kok orang-orang bilang Aku agamanya gak jelas Aku gak mau kasih tau aja kok Tapi aku Bukan gak jelas agamanya Bukan orang yang gak jelas agamanya Jadi saudara Kembali kesini tadi ya Jadi kalau kita sudah Sudah masuk Islam Kita mesti rukuk dan sujud Kepada Allah ini Sholat Wa budu robbakum Dan beribadahlah halmu Kepada Tuhan kalian Jadilah kamu Jadi apa tadi Mulai dari persiduan menteri Pejabat apapun ya Dari anggota TNI Anggota poli Jaksa Hakim dan semuanya Buruh Tani Nelayan Dan sebagainya Tetapi yang Menyembah kepada Allah Beribadah kepada Allah Gitu loh Yang kalau muslim Sholat Terus Jadikan semua pekerjaannya ini Entah jadi persiden Menteri dan sebagainya Jadi buruh Petani dan sebagainya itu Semuanya itu Jadikan sebagai Lahan ibadah Sehingga ketika Sederhana menjadi persiden Dapat pahala dari Allah Karena ngurusin orang Buatnya Satu negara Dengan baik Diurusin semuanya Bukan cuma yang memilih Saja yang diurusin Yang gak milih pun diurusin Itu persiden benar-benar Itu namanya Ngurusin yang Jangan nama yang Yang memilih aja Yang ngurusin Nah itu kesamatan dulu Aku kalah disana tuh Nah kesamatan gak aku urusin Nah sekarang aku jadi bupati Aku yang menentukan Kesamatan gak usah dibantu Ini gang kelapa ini dulu Orang-orang itu pada gak milih Aku kalah aku disini Gak usah dibangun tuh Jalan kelapa Gak boleh kayak gitu Sudah jadi pemimpin Kalau sudah jadi pemimpin Itu pemimpin seluruh rakyat Yang ada disitu Bukan pemimpin satu partai Mestinya bukan petugas partai lagi Bukan mestinya Tapi Bu Mega bilang Pokoknya Presiden Jokowi Juga petugas partai Ya sudah Selesai bicara Beliau bilang begitu Ya Udah kembali ke sini Saudara Jadi kita mau ngasih tahu Lewat ajat ini Kita diperintah oleh Allah Menjadi orang beriman Kemudian disuruh sholat Kemudian disuruh beribadah Kepada Allah Yang keempat Disuruh berbuat baik Nanti kamu bahagia Rumus menjadi orang yang bahagia Adalah satu Menjadi orang yang beriman Kedua Laksanakan sholat dengan baik Dengan sungguh-sungguh Dengan ikhlas Yang ketiga Selalu beribadah setiap hari Apapun yang saudara lakukan itu Jadikan itu sebagai ibadah Walaupun cuma masak Masak itu ibadah Di singkat Dikiranya bukan Masak itu ibadah Sampai kalau masak Baca bismillah Itu capeknya saudara Diganjar oleh Allah Ganjarannya apa Kalau sakit Segera disembuhkan oleh Allah Tapi seringkali kita masak Kadang-kadang lupa baca bismillah Saya kok gak yakin Ibu itu kalau masak Memulainya itu Lalu nyalakan kompor Baca bismillah Tuh kaku kok Kadang-kadang Apa iya sih ya Setiap kali nyalakan kompor Terus lalu baca bismillah Mudah-mudahan iya Kita berperasangka baik Mudah-mudahan iyalah Tapi kok Mungkin aja lupa Iya Mungkin aja lupa Nah ketika sudah nyalakan kompor Ketika nyalakan kompor itu Apalagi kompor gas Yang gampang meledak itu Bismillah itu Aku terus terang itu Ngeri aku Kalau lagi sendirian itu Ngeri aku pakai kompor gas Soalnya aku gak bisa mencium Bau gas itu mana Itu aku gak bisa Pak Bukan karena anosmia Gejala corona Bukan Nah aku gak tahu Ini gas bocor apa Enggak aku gak tahu Masa gak tahu sih Pak Gak tahu ini Bawang ini bawang Aku gak mencium Gimana coba Gak bisa Aku sini bisa nih Wah hidungnya aku Hebat tenang nih Hidungnya aku bisa mencium Bau gas itu Aku gak bisa Kalau kentut aku bisa mencium Pak Gas kentut itu Itu gasnya manusia juga itu Aku bisa mencium Kalau gas kompor gas itu Gasnya itu loh Kalau ada tabung gas bocor Kan orang Matikan kompornya Bahaya ini Jangan ada api nyala Aku tuh gak tahu Makanya aku Aduh jarang Kalau mau menyalakan kompor Bismillahirrahmanirrahim Sampai tujuh kali Bismillahirrahim Sampai meledak Bismillahirrahim Dulu aku menyalakan kompor gas Aku gak bisa dulu Ini nyalakan Nyalakan ini Gimana caranya Ditekan dulu Ceklek gitu Ditekan dulu Asya Allah Kalau kompor minyak tanah itu aku bisa Karena aku dari kecil pegangannya kompor minyak tanah itu Gak pernah kompor gas Waktu kecil diajari masak itu pakai kompor minyak tanah itu Kita kembali disini ya Ibu-ibu itu misalnya kalau mau masak Begitu selesai Sudah mulai masak Ya sekarang mau mulai masak Baca Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Sehingga capeknya saudara Masak itu dikasih ganjaran oleh Allah Sudara mau kerja di kantor Baca Bismillah dulu Keluar dari rumah Baca Sampai di kantor Duduk di kursi kantor itu Bismillahirrahmanirrahim Duduk Nah gitu loh Pak Ya Jadi Apa namanya Ayat ini mengajarkan kepada kita seperti ini Ini tafsirnya nih Pak Ya 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 Allah Menyuruh orang-orang beriman Bi'ibadatihi Untuk beribadah kepadanya Wa bi'ikomatis sholat Dan untuk menegakkan sholat Wa bi'ruku'i wa sujudi lahu Dan untuk ruku' dan sujud kepadanya Wa bi'fi'lil khairi Dan untuk berbuat baik Ya La'alla Dhalika Agar supaya itu semua Yusiluhum ilal khair Akan menyampaikan mereka Membawa mereka kepada kebaikan Jadi kalau kita beriman Kemudian kita selalu beribadah dengan baik Sholat dengan baik Ya Kemudian kita selalu berbuat yang baik Semua yang kita lakukan tadi Akan membawa kepada kebaikan Akan menyampaikan kepada Menyampaikan kita kepada kebaikan Nah kalau kita dapat kebaikan Jadi senang Bahagia Saudara kerja Untuk apa? Kerjakan untuk dapat duit Kalau saudara kerja Dimulai dengan bismillah Kemudian kerjaannya baik Saudara dapat gaji Mungkin bosnya tambah lagi Ini kerjamu baik sekali ini Saya kasih tambahan ya Ini bukan gaji ini tambahan Jadi kalau aku sudah ada rezeki Ya ada tambahannya Kalau aku tidak ada rezeki Ya jangan mengharap Gajinya ini gajimu Ini hak kamu Nah ini tambahan Karena kamu baik Ini ya saya kasih tambahan Kalau orang jujur itu Udah Enggak usah minta Oh bosnya pasti sayang itu Tapi kalau sambahan pernah menipu Waduh Sudah dicatat sampai ini Pernah nipu aku ini Enggak akan dikasih insentif itu Enggak akan dikasih Tunjangan Kepegawaian Apa tunjangan kemahalan Enggak ada Ya Apa adanya saja Tapi kalau baik itu Pasti nanti orang akan sayang Orang kalau jujur Orang jujur pasti akan disayang orang Tapi kalau sudah jadi penipu Coba aja kalau sudah jadi penipu Apalagi ketemu sama yang saudara tipu Sudah Habis sampean Ya Pak Sugeng ya Nah gitu Jadi Jadilah saudara semua ini Nanti akan bahagia Saudara Nah kalau kita Mengaku beriman Solat gak mau Beribadah juga Awang-awangen Kata orang Solo Kalau orang sini bilang Koler Ya Kemudian berbuat baik Medit Medit itu Enggak suka Enggak suka berbuat baik itu Berbuat baiknya kalau ada sesuatu Kalau enggak ada sesuatu Enggak mau berbuat baik Itu namanya medit Nah kita jangan medit untuk berbuat baik Bisa berbuat baik Lakukan Semua perbuatan baik itu Banyak kok Setiap hari kita punya kesempatan Untuk berbuat baik Kalau ini semua dijalani orang Tidak sebaliknya Jangan menjadi orang yang Sudah tidak mau beriman Solat juga gak pernah Beribadah juga gak mau Berbuatnya berbuat buruk Disuruh jujur korupsi Ya ini bukan Laan lakum tuflihun Mana ada orang korupsi terus tuflihun Orang korupsi ketahuan polisi Ketahuan jaksa Ketahuan KPK Masuk hui Enggak ada bahagia itu Itu baru di dunianya Di akhiratnya masih ada urusan lagi itu Dikiranya kalau kita korupsi Udah bebas Udah diputus bebas oleh hakim Terus di akhirat Enggak ada lagi persoalan Ada pak persoalan Terus sampai di akhirat Semua urusan ini Semua urusan kita Itu nanti akan dikembalikan Ke akhirat kepada Allah Ingat ayat yang kemarin Baru saja kita selesai ayatnya Ya Ayat yang surat Ini bitor itu Dan tahukah kamu apa hari pembalasan Kemudian sekali lagi kata Allah Tahukah kamu apa itu hari pembalasan Hari pembalasan Allah jawab sendiri pertanyaan itu Hari pembalasan adalah suatu hari Yang di hari itu Seseorang tidak lagi memiliki kekuasaan Kemampuan untuk menolong orang lain Walaupun itu ibu bapanya sendiri Atau anak cucunya sendiri Atau saudaranya sendiri Apalagi cuma tetangga Apalagi cuma teman sekantor Teman-teman separtai Teman seorganisasi Tidak akan ada pemampuan menolong Dan urusan Segala urusan di hari itu Kepada Allah Semua urusan akan dikembalikan kepada Allah Bagaimana waktu kita hidup Berurusan dengan ibu kita Bagaimana kita berurusan dengan bapak kita Bagaimana kita berurusan dengan istri kita Bagaimana kita berurusan dengan suami kita Bagaimana berurusan dengan anak-anak kita Dengan cucu-cucu kita Bagaimana kita berurusan dengan tetangga kita Bagaimana kita berurusan dengan anak buah Itu akan disual nanti di akhirat Akan ditanya oleh Allah Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi Itu Nabi Muhammad SAW yang ngomong Setiap kalian adalah penggembala Wa kullukum dan setiap kalian mas'ulun Akan ditanya oleh Allah di akhirat An ra'iyatihi tentang gembalaannya Dalam bahasa Arab Pemimpin disebut sebagai ro'in Ro'in itu orang yang memimpin Orang yang menggembala Karena pemimpin itu seperti penggembala Dia mengembalakan kambing Penggembala itu menggembalakan kambing-kambingnya Misalnya kalau penggembala kambing Makanya semua Nabi itu pernah jadi penggembala Semua Nabi pernah menjadi penggembala kambing Kenapa? Karena pekerjaan penggembala kambing Itu nanti sama dengan pekerjaan seorang Nabi Seorang pemimpin Yang akan Yang namanya penggembala itu Pak Pasti akan selalu mengawasi Kambing-kambingnya itu Jangan sampai ada kambingnya Satupun yang hilang Atau dimakan harimau Dimakan serigala Kan gitu Halo? Ini tidur apa enggak sih? Enggak Kalau kita mengembalakan kambing Ini kambingnya tadi berapa yang kita urusin? Terus satu Selalu diawati jangan sampai ada yang hilang Jangan sampai ada yang mati Apalagi Jangan sampai ada yang celaka Apalagi mati Yang kedua Penggembala akan selalu menggiring kambingnya Ke tempat gembalaan yang menyenangkan Untuk kambing-kambingnya Ayo jalan sana Giring Kambingnya mau masuk ke rumput tetangga sebelah itu Eh jangan Ini punya orang Kamu terus-terus Kan gembala begitu Halo? Kan gitu kan Carikan padang rumput Nah disitu baru dilepas Nah kamu makan disini Jangan makan di rumahnya orang Walaupun di rumah-rumah orang itu ada rumput-rumput Jangan kamu masuk situ Penggembala itu selalu menjaga kambing-kambingnya Jangan sampai makan rumput punya orang Jangan sampai celaka Jangan sampai kelaparan Itu kambing-kambingnya Nah pemimpin itu seperti itu Pak Jadi presiden Mestinya menaungi seluruh rakyatnya Menjaga rakyatnya Jangan sampai celaka Kemudian jangan sampai melakukan kejahatan Jangan sampai makan dari sesuatu yang tidak halal Yang tidak berhak untuk dimakan Tidak haknya dia untuk dimakan Terus dicarikan makanan Gitu loh pemimpin itu mencarikan makanan Untuk rakyatnya Rakyatnya itu yang berjuta-juta ini 240 juta lebih Indonesia ini rakyat Indonesia Nah Pak Presiden Jokowi itu tugasnya itu Ngasih makan rakyat yang segini banyaknya Yang sugi-sugi gak usah diurusi Mereka sudah sugi kok Tapi kayaknya kebalik sekarang ini Yang diurusi yang sugi-sugi Rakyatnya suruh cari makan sendiri Tadi kata Cak Nun di dalam pidatonya di Youtube Saya sudah dengarkan Kalau di negara komunis itu Itu Kau yang rakyat ngopo-ngopo Kau yang diurusi ke pemerintah Kamu tidak boleh berbuat apa-apa Kamu harus diurusi sama pemerintah Tak boleh ke duit Tak boleh ke pangan Ini kau yang diurusi Rakyat ngomong apa-apa Meneng Pemerintah ngopo meneng Kamu kucarikan makan Kusejahterakan Tapi kamu gak boleh protes sama pemerintah Terus Ini negara liberal Kalau di negara yang liberal Menganut paham liberalisme Kamu boleh ngomong apa saja Tapi kamu cari makan sendiri Ini Indonesia Kalau di Indonesia kata Cak Nun ini Kalau saya gak salah ngomong ya Gak salah nirukan Kamu gak boleh bicara apapun saja Gak boleh protes sama pemerintah Dan makan silahkan cari sendiri Kasian rakyat Indonesia Itu yang ngomong Cak Nun Jadi kembali ke sini saudara Ini Islam mengajarkan kepada kita Hidup bahagia itu Kalau kita menjadi orang yang beriman Kemudian selalu menjalankan ibadah dengan baik Kemudian selalu berbuat baik kepada siapapun Jangankan kepada orang Kepada binatang pun Kita disuruh berbuat baik Masya Allah Kalau kamu punya ayam Kamu kasih makan ayam Punya ikan Kamu kasih makan ikan Ini nanti kita mau jalan-jalan Ke tempat orang punya ikan Mudah-mudahan gak hujan Jadi kalau kamu punya ikan Kamu kasih makan ikannya Kamu punya apa saja Binatang piaraan Maka Nabi mengatakan Kalau ada orang memelihara burung Dalam sangkar Kemudian dia tidak kasih makan Lalu mati Itu nanti akan menyebabkan dia masuk neraka Gara-gara Burungnya mati Di dalam sangkarnya gak dikasih makan Hati-hati loh Pak Tari-hati sampai gak bisa melihara burung Kemudian mati karena gak dikasih makan Kalau mati karena penyakit lain ceritanya Mati karena gak dikasih makan Dan sengaja lagi gak kasih makannya misalnya Kalau mungkin karena lupa Mungkin masih dimaafkan oleh Allah ya Tapi kalau karena sengaja Hati-hati itu Bisa masuk neraka gara-gara itu Itu amal keburukan itu Nah kembali gini Nabi mengatakan Kullukum ro'in setiap kalian adalah pemimpin Wa kullukum dan setiap kalian Mas Ulun akan ditanyaan ro'in ya tihi Tentang rakyatnya Tentang orang-orang yang dipimpinnya Tentang gembalaannya Nabi menjelaskan satu-satu Fal'imamu ro'un Maka seorang imam Seorang kepala negara Seorang raja Seorang Pokoknya pemimpin Fal'imamu Maka seorang imam Dia akan ditanya tentang keadaan rakyatnya Dan seorang laki-laki adalah juga pemimpin Penggembala Ya ini Wa'arajulu ro'in Pemimpin ala ahli ba'itihi Pemimpin atas Anggota Keluarganya Seorang laki-laki Adalah pemimpin Di dalam keluarganya Dan dia akan ditanya tentang rakyatnya Tentang gembalaannya Karena dia punya gembalaan Namanya istri Dan anak-anaknya Nanti di akhirat dia akan ditanya tentang istrinya Sudah kamu urusi dengan baik apa belum Anak-anaknya sudah kamu urusi dengan baik apa belum Akan ditanya nanti itu Falmaratu Walmaratu Ro'iyatun Dan seorang istri Seorang perempuan pun adalah penggembala Seorang pemimpin juga Dan dia akan ditanya tentang gembalaannya Tentang rakyatnya Seorang ibu Kata nabi Ro'iyatun ala Ba'iti zawjiha Dia pemimpin Di dalam rumah suaminya Karena boleh jadi seorang suami Istrinya ada dua Tiga atau empat Dalam islam kan diperbolehkan Oleh dalam agama katolik Enggak boleh Dalam agama katolik tidak boleh Orang punya bini dua enggak boleh Haram Kalau dalam islam Hukumnya boleh pak Bukan wajib Bukan Boleh Saratnya berat Kalau orang istrinya ada empat Kan masing-masing istri punya tempat tinggal Nah di rumah tempat-tempat tinggalnya itu Istri ngurusin bertanggung jawab disitu Yang tinggal disitu siapa? Itu kewajiban istri Yang ada disitu Nah jadi Seorang istri pun adalah pemimpin Untuk rumah suaminya Bukan hanya seorang suami istri Bahkan Nabi mengatakan Wal khodamu roin Dan seorang pelayan pun Pembantu rumah tangga pun Itu juga pemimpin Wa ala mali sayidihi Dia memimpin Mengawasi Memimpin kan mengawasi Memelihara Menjaga Mengawasi Apa? Menjadi pemimpin Menjaga Pengawas Ala mali sayidihi Atas harta tuannya Jadi pembantu rumah tangga yang baik Itu pembantu yang menjaga Harta milik tuannya Jadi kalau ada orang datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Saya ini temannya Bapak yang punya rumah ini Sebut namanya misalnya Pak siapa? Pak Jalidin Misalnya gitu ya Saya ini temannya Pak Jalidin Terus Ada apa Pak? Saya disuruh Bapak ngambil Anu Tasnya ketinggalan Pembantu yang baik Enggak akan dia ngasih Saya enggak kenal orang ini Aduh maaf Pak Saya enggak Enggak dipesanin begitu tadi ya Sama Bapak Enggak ada pesan seperti itu Kalau perlu jangan dibukakan pintu Kalau kamu takut Nanti dia akan maksa Jangan dibukain pintu Kamu enggak kenal Enggak usah dibukain pintu Pembantu yang baik itu akan begitu Enggak akan langsung percaya Karena kan banyak terjadi penipuan Belum lama ini ada di Berita itu Ada seorang Pembantu rumah tangga Ada seseorang Punya rumah Punya pembantu rumah tangga Dia berangkat kerja Lalu ada dua orang tamu datang Katanya dia kenal sama orang ini Silang tadi Ngomong pembantunya Saya disuruh Bapak Untuk masang CCTV Masang CCTV Percaya pembantunya Nah terus Dia naik ke loteng sana Yang satu naik ke loteng Yang satu di bawah Terus yang satunya ini Pembantunya dibilang sama ini Mbak-Mbak tolong sini Mbak Ini tolong pegangkan kabelnya disini ya Sebentar saya ngurus yang di bawah ini Sama-sama tolong pegangkan disini ya Jangan turun-turun ya Kalau saya belum Seluruh turun Pembantunya Nurut ini Megang kabel terus Yang di bawah Kelotak-kelotak 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 Suara-suara gitu Nggak tahu dia Akhirnya setelah Kok lama banget ya Mungkin makan waktu Berberapa menit Sampai setengah jam mungkin Laman dia pegang Udah belum Belum Sebentar-sebentar Nah setelah Kelotak-kelotaknya Sudah nggak ada Kok lama banget Capek aku Pembantunya turun Begitu turun dari tangga Kamar tuannya Sudah jebol pintunya Barangnya sudah hilang Semua yang penting-penting Nah kapusan Tertipu Nah pembantu yang baik Itu menjaga harta tuannya Kalau tuannya lagi pergi Dijaga rumahnya Karena dia diamanati Pembantu itu Makanya Nabi mengatakan Walaupun profesinya Cuma sebagai pembantu Itu Berhak untuk Diinfak oleh tuannya Selain gajinya Masya Allah Itu Islam Pak Nggak ada dalam hukum Perburuan kita Nggak ada Silahkan kalau ada Ahli hukum Mana hukum Undang-Undang Perburuan Apalagi Selah dirubah menjadi Omnibus Law ini Kacau lagi Jadi Kalau dalam Islam Nggak begitu Kembali ke sini Ini Allah menyuruh kepada kita Orang-orang berimani Untuk berbuat seperti ini Supaya apa Supaya Yusiluhum Hakkau jihadi Dan berjuanglah Kalian di jalan Dengan sebenar-benar Jihad Kepadanya Allah Ayat ini Kata ahli tafsir Begini tafsirnya Ya 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 Menyuruh orang-orang beriman Bil jihad Untuk berjihad Berjihad Maksudnya bersungguh-sungguh Bukan Jangan Tanamkan di pikiran Jihad itu perang Bawa pedang Bawa tembakan Terus orang-orang Ditembakin semua Bukan begitu Berjihad itu bersungguh-sungguh Berjuang Berjuang itu Wa ahla sohu Dan mengikhlaskan perjuangan Berjuangnya Bil amwal Wal anfus Wal al sinah Dengan harta Dan diri Dan dengan mulut Itu Ini Ayat Kalimat yang pertama Wa jahidu Fillahi Hakkho jihadi Dan berjuanglah Kamu dengan Dalam urusan Dengan Allah Dengan Sebenar-benar Perjuangan Kenapa Wa jatabakum Dia Allah Telah memilih Kalian Kalian ya Orang beriman Adalah orang-orang Yang sudah dipilih oleh Allah Orang Mau beriman Karena Pilihan Allah itu Karena ada orang Yang tidak mau beriman Kalau ada orang Mau beriman Itu manusia Pilihan Allah itu Allah yang membuat Dia beriman Makanya Dalam ayat ini Katakan Dia Allah telah memilih Kalian Maksudnya Maka sungguh Allah telah memilih Orang-orang beriman Min hadihil ummati Dari umat Nabi Muhammad S.A.W. ini Ya Huwajatabakum Dia Allah Telah memilih Kalian He orang-orang Beriman Wa maja'ala Alaikum Fiddini Min haraj Dan Allah Tidak menjadikan Kepada Kalian Dalam urusan Agama ini Kesulitan Urusan agama Islam ini Tidak ada Kesulitannya Perintah-perintah Allah dalam agama Islam Tidak ada Yang tidak Bisa dijalankan Oleh manusia Itu perintah Dalam agama Islam Loh Ada itu Pak Ustaz Apa Haji Allah menyuruh kita haji Maka saya tidak bisa haji Tidak punya duit Loh kan ada Bahwa Allah Nabi Muhammad S.A.W. mengatakan Iza amartukum Bisa'in Kalau Aku menyuruh Kalian Dengan sesuatu Perintah Faktu Minhu Mastatoktum Maka Laksanakanlah Perintah itu Semampu kalian Dan dalam Ayat Al-Quran Tentang haji Kan ada Kata-kata Manistatok A'ilaihi Sabila Wahijul Baiti Dan berhajilah Kamu Kabaitullah Tapi di belakangnya Ada tulisan Manistatok A'ilaihi Sabila Bagi orang Yang punya Kemampuan Berjalan Kesana Kalau gak punya Kemampuan Yang gak jadi Wajib lagi Itu Islam Bayar zakat Orang miskin Gak wajib Naik haji Orang miskin Gak wajib Naik haji Tapi boleh saja Kalau dia mau Naik haji Tapi tidak wajib Artinya Kalau dia tidak haji Pun tidak berdosa Kembali ke sini Jadi Allah Sudah memilih Kalian Kalian ini Dan Allah Tidak menjadikan Agama Islam Ini agama yang sulit Untuk kalian Tidak ada Kesulitan dalam Islam Mungkin orang Sulit Itu suruh puasa Satu bulan Maka aku gak tahan lapar Kamu belum latihan Coba aja latihan Aku dulu juga Gak kuat Pak Wahid Seperti Pak Wahid Puasa Senin Kemis Dulu gak kuat aku Puasa Ibadah yang paling Berat bagi aku Dulu Puasa Aku kalau puasa Jam 10 pagi Udah lapar Lemes aku Tapi karena dilatih Sekarang terlatih Jangankan Jangan sulit sampai sore Saya tahan Gak lemes Nah Menjelang buka puasa Itu baru Pak Aduh Sudah mulai Sudah mulai lemes Padahal aku harus Nyuntik Aduh Aduh Harus Nensi 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 gak kuat lagi Perawat yang Nensi Aku nyuntiknya aja Jadi Begitu Bapak Ibu Saya sekalian Islam ini Sebenarnya tidak ada Perintah dalam agama Islam ini Yang susah Yang berat Bagi manusia Untuk dilaksanakan Allah menyebut berikutnya Milla ta'abikum Agama Islam itu adalah Agama nenek moyang kalian Ibrahim Yang bernama Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Agamanya Islam Nabi Ibrahim itu Orang Muslim Huwa dia Allah Sama kumul muslimin Telah memberi nama kepada kalian Orang-orang yang beriman Dengan nama yang indah Yaitu Al-Muslimin Orang-orang muslim Mingkoblu Dari sejak sebelum Nabi Muhammad datang Sebelum Al-Quran ini ada Dan juga di dalam Al-Quran ini Di dalam Al-Quran Allah menyebut orang beriman Orang muslim Dengan orang beriman Adalah sebagai orang-orang muslim Orang muslim Adalah orang yang beriman Orang beriman Adalah orang muslim Jadi Ini Ini Ngapain saya bawa saudara ke sini Karena disini ada perintah Ada kalimat ini Dalam ayat ini Orang yang terbaik Kata Allah Adalah orang yang Menyatakan dirinya Min Al-Muslimin Dari golongan muslimin Jadi Saudara Saya mau menyampaikan Bahwa Kita ini Mustinya Menonjolkan Keislaman kita Kita mustinya Menonjolkan Nama Al-Muslimun Nama Al-Muslimin Nama Muslimin Dalam Al-Quran Tidak maaf Ini bukan mengolok-olok Bukan mengolok-olok Bukan dalam rangka Apa namanya Membuli bukan Tapi menerangkan Tidak ada Dalam Al-Quran ini Satu ayat pun yang berbunyi Jadi kita jangan menonjolkan lagi ke Muhammadiyahan kita Kalau kita orang Muhammadiyah Jangan lagi menonjolkan ke NU-an kita Kalau kita orang NU Jangan Jangan Karena Allah tidak mau tahu Kau mau orang Muhammadiyah Kau mau orang NU Kalau kau tidak taat kepada Allah Terusnya masuk neraka Sama Dengan orang yang bukan Muhammadiyah Dan bukan NU Sama Jadi kita jangan pernah menonjolkan Organisasi kita Dan jangan berani mati Karena membela organisasi Ngapain Saudara Bela-belain organisasi Nanti di akhirat Tidak ada urusan itu kok Yang ada itu urusan Membela Keyakinan Allah dihina Al-Quran dihina Nabi dihina Kamu bagaimana Kamu diam saja Oh kamu bukan pengikut Nabi Muhammad S.A.W Tapi begitu organisasimu dihina Langsung yang menghina Laporkan polisi Apa itu Jangan lagi begitu lagi Sudah Tinggalkan itu Itu namanya Fanatisme organisasi Fanatisme Hisbiah Paham pengelompokan Dan Islam Tidak mengajarkan Paham pengelompokan Tidak ada La hisbiata fil Islam Tidak ada Paham pengelompokan Dalam Islam Itulah sebabnya Maka Saya mengajar disini Tidak atas nama Muhammadiyah Tidak atas nama NU Tidak atas nama organisasi apapun Tidak atas nama orang mas apapun Tidak atas nama partai apapun Atas nama Allah Nah gitu loh Pak Halo Ya Mestinya kita semua begitu Bukan hanya saya Sama Ya jadi Orang Islam Orang beriman Diajari seperti itu Makanya di dalam kalimat berikutnya Ulama ini mengatakan Iyaka Wa'akrodunnas Wa'akrodunnas Hati-hati kamu terhadap Kehormatan manusia Jaga Kehormatan manusia Ya kalau kita Melihat dalam kehidupan Sehari-hari dalam kehidupan Berbangsa Bernegara Yang namanya presiden itu Orang nomor satu Di negara ini Sehingga dia harus dihormati Kehormatannya sebagai Seorang presiden Jadi kita hormati Makanya tidak boleh Sehingga kita Membuli presiden Tidak boleh sebetulnya Kalau beliau ada Salahnya Kita mesti datang Kesana Ngasih tahu Nah cuma sayangnya Kita mau ketemu presiden Karena bisa Ngalih Susah Demo aja Nggak diterima Orang banyak aja Maksa buka Nggak bisa Apalagi cuma seorangan Sampaian Datang ke istana Amerika Mau menasihati presiden Jokowi Wah ada Nggak didengar Sampaian Siapa Sampaian Datang-datang Ngasih nasihat presiden Presiden punya penasihat sendiri Ada one team press Di sana Ada yang usul Supaya negara ini aman Habib Rizik Jadikan one team press Katanya Emangnya kalau Habib Rizik Ada itu negara ini kacau Negara ini nggak kacau Dengan adanya Habib Rizik Habib Rizik Nggak pernah bikin kacau Dia nggak pernah bikin korupsi apa-apa Nggak pernah berbuat jahat apa-apa Itu kan cuma tuduhan orang saja Ya Tuduhan orang saja yang tidak senang Nah kembali ke sini Hati-hati kamu terhadap kehormatan orang Latal kuru Ahadan bisuin Janganlah kamu menyebut seseorang Dengan sesuatu yang jelek Walaupun dia berbuat jelek Islam mengajarkan Walaupun orang berbuat jelek Kita tidak boleh menyebut-nyebut Kejelekannya Alam menyebarkan kejelekannya Kepada orang lain Itu ribah namanya Wala tagetabu ahadan Wala tagetabu ahadan Janganlah kamu menghibah seorang pun Wala tu'zi ahadan Dan janganlah kamu menyakiti seorang pun Yang namanya manusia Wakodokolan nabiyu Kenapa orang ini Kenapa ulama ini mengatakan seperti ini Dalilnya Dasarnya adalah Wakodokolan nabiyu Karena sungguh telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad telah bersabda seperti ini Pak Bu Al-Muslimu Ini bacanya apa ini Kalau berdiri sendiri dibaca man bisa Dibaca min bisa Dibaca mana bisa Dibaca mini bisa Dibaca munu bisa Nah banyak Tapi yang benar ini Al-Muslimu Orang yang muslim Yang namanya orang muslim Adalah Ini muftadaknya Ini khobarnya Al-Muslimu Orang muslim Adalah Man Orang yang Salimal muslimuna Salima Selamat Siapa Al-Muslimuna Orang-orang muslim Yang lainnya Min Orang muslim Adalah Kata Nabi Orang yang Orang muslim Muslim lainnya Yang buahnya ini Selamat dari Gangguan Mulutnya Dan Tangannya Kamu tidak boleh Memaki-maki Orang muslim Yang lainnya Kamu tidak boleh Memukul Orang muslim Yang lain-lainnya Tanpa hak Tanpa alasan Tidak boleh Kalau ada alasannya Kata kalanya Dibolehkan Dan itu hanya Orang-orang tertentu saja Jadi Orang muslim itu Adalah orang yang Orang muslim lainnya Selamat dari Gangguan Mulut Dan tangannya Termasuk Dari gangguan Kekuasaannya Jadi kalau Sebenarnya berkuasa Jangan mengganggu Kalau Sebagai muslim Dan berkuasa Jangan mengganggu Orang muslim yang lainnya Kalau Sebenarnya muslim Itu definisi orang muslim Pak Rif Atau definisi orang muslim Itu seperti itu Nah oleh karena Orang muslim itu Dilarang Mengganggu orang lain Dengan mulut Dan tangannya Makanya Ulama tadi menasihati Kamu jangan Kamu harus Menjaga kehormatan orang Jangan menyebut-nyebut Orang dengan kejelekannya Jangan membicarakan Kejelekan seseorang Jangan Menyakiti seseorang Atau mengganggu Seseorang Jangan Karena Nabi sudah Berkata begini Dan yang kedua Nabi juga bersabda Kullul muslimi Kata Nabi Kullul muslimi Setiap orang muslim itu Alal muslimi Terhadap orang muslim Yang lain Haramun Haram Apa yang haram? Damuhu Darahnya Wairduhu Dan kehormatannya Wa maluhu Dan hartanya Jadi Sesama orang islam Tidak boleh Apa namanya Menumpahkan darah Orang islam yang lainnya Mukulin sampai berdarah Tidak boleh Kemudian Tidak boleh Mengganggu Kehormatannya Atau merendahkan Kehormatannya Apalagi Mengambil Hartanya Ini Wahada Dan ini Nabi Yunal Karim Nabi kita yang mulia Kod hadarora Beliau sudah Memperingatkan Kepada kita semua Min ihtikoril muslimin Memperingatkan Dari Merendahkan Orang-orang muslim Jadi Kata ulama ini Jaga kehormatan Orang lain Apalagi orang muslim Karena Nabi kita sudah Memperingatkan Kepada kita Untuk Jangan sampai Merendahkan Orang muslim Yang lainnya Fakolah Maka nabi bersabda Bihas Bimri'in Minashari Ayyakiro Akhohul Muslim Bihas Bimri'in Bihas Bimri'in Cukuplah Seseorang Minashari Termasuk Orang yang jahat Cukuplah Seseorang Dinamakan Orang jahat Dinamakan Orang buruk Orang jelek An Bahwa Atau Kalau Yahkiro Dia menghinakan Akhohul Muslimi Saudaranya Yang muslim Jadi kalau kita Menghina Saudara kita Yang sama-sama muslim Kita sudah Termasuk orang jahat Orang jelek Makanya Ibu-ibu Bapak-bapak Jangan Pernah Menjelekan Saudaranya Sama muslim Jangan Jangan merendahkan Menghina Menjelekan Jangan Karena kita Termasuk orang yang jelek Ketika kita Menjelekan orang yang lain Ini lho Pak Lalu Ulama ini berkata Kun Rokiban Ala Nafsika Jadilah kamu orang yang selalu Mengawasi Ala Nafsika terhadap dirimu sendiri Walisani Keadaan terhadap lidahmu Terhadap mulutmu Fakullu Kalamin Karena setiap Omongan Itu Tung Tungkotuhu Fakullu Kalamin Maka setiap Omongan yang Tantikuhu Seseorang Mengomongkannya Tuhasabu Alehi Akan dihisap Atas dia Di hari kiamat Jadi setiap Omongan yang akan Dimintai Pertanggung jawabannya Ingkana Hoiron Jika adalah Omongan tadi Adalah baik Jika kalam Seseorang itu adalah Kalam yang baik Omongan yang baik Maka hitung Perhitungan Amalan kebaikannya Nanti di akhir Adalah kebaikan Dan jika adalah Omongan yang buruk Yang jelek Maka balasannya Juga keburukan Nabi Muhammad S.A.W. Telah bersabda Innaka Sesungguhnya Kamu Tidak Henti-hentinya Kamu Senantiasa Kamu itu Saliman Dalam Keadaan Selamat Kata Nabi Sesungguhnya Kamu Tidak Henti Selalu Dalam Keadaan Selamat Kamu Senantiasa Selamat Masa Kata Selama Engkau Suka Berdiam Tidak Banyak Bicara Maka Ketika Engkau Berbicara Kutiba Laka Au Alaika Kutiba Dicatatlah Oleh Malaikat Laka Untuk Kamu Kalau itu Perbuatan Baik Itu Akan Mendapatkan Kebaikan Untuk Kamu Atau Perbuatan Kamu Omongan Kamu Akan Menjadi Alaika Tanggungan Kamu Kalau itu Perbuatan Yang Omongan Yang Buruk Jadi Nabi kita Mengajarkan Kalau Kamu Bisa Kamu Dalam Kamu Sesungguhnya Kamu Selalu Dalam Keadaan Selamat Selagi Kamu Lebih Suka Berdiam Diri Tidak Banyak Omong Kenapa Karena Ketika Kamu Berbicara Kalau Kamu Bicara Baik Kamu Akan Dapat Pahala Tapi Kalau Kamu Bicara Buruk Kamu Akan Dapat Dosa Tapi Kalau Kamu Diam Sudah Itu Paling Selamat Sudah Diam Makanya Orang Indonesia Mengatakan Diam Itu Emas Betul Diam Itu Emas Pada Waktunya Tapi Kalau Ada Kemungkaran Dilakukan Di depan Kamu Kamu Punya Kewajiban Dari Allah Dan Rasul Untuk Mengubah Kemungkaran Itu Ya Apa Namanya Man Ro'a Mingkumul Mungkar Kata Rasulullah Man Barang Siapa Ro'a Telah Melihat Mingkum Diantara Kalian Al Mungkar Suatu Perbuatan Mungkar Maka Wajib Atas Dia Mengubah Kemungkaran Itu Dengan Kekuasaannya Kalau Dia Berkuasa Maka Jika Engkau Tidak Mampu Mengubah Kemungkaran Dengan Kekuasaan Karena Kamu Tidak Punya Kekuasaan Maka Dengan Mulut Maka Dengan Mulut Kamu Rubah Eh Pak Jangan Begini Pak Eh Jangan Berjudi Nanti Ketahuan Polisi Ditangkap Kamu Kamu Jangan Menipu Gini Jangan Berbohong Menjual Barang Menipu Jangan Nanti Ketahuan Kamu Ditangkap Nah Itu Aman Ma'ruf Kalau Ada Kemungkaran Harus Diduk Coga Kalau Tidak Mampu Dengan Kekuasaan Dengan 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 Gak Berani Waduh Aku Pukulin Orang Segini Fabikol Bika Maka Dengan Hatimu Hatimu Harus Tidak Cocok Dengan Perbuatan Itu Kamu Menyingkir Dari Situ Jangan Ada Orang Berjudi Kamu Ikut Nonton Nah Namanya Kamu Setuju Sama Perjudian Jangan Kamu Harus Pergi Dari Tempat Perjudian Jangan Walaupun Kamu Tidak Berjudi Jangan Nonton Kamu Ini Nabi Mengatak Mengajari Kita Begitu Untuk Menjaga Lidah Kita Lebih Banyak Diam Itu Lebih Baik Boleh Berbicara Tapi Bicara Yang Baik Boleh Bicara Keras Tapi Dalam Rangka Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Wa Kola Aydan Dan Nabi Juga Bersabda Rahim Allah Abdan Allah Pasti Akan Mengasihi Memberi Rohmat Kepada Seorang Manusia Seorang Hamba Kola Kola Berkata Yang Baik Yang Selalu Berkata Yang Baik Maka Dia Akan Mendapatkan Keberuntungan Yang Besar Dia Diam Dari Sesuatu Keburukan Maka Selamat Dia Jadi Kata Nabi Allah Akan Merahmati Orang Yang Berkata Kalau Dia Berkata Baik Maka Dia Akan Mendapatkan Keuntungan Atau Honimah Yang Besar Lalu Atau Kalau Dia Diam Dia Diam Dari Perbuatan Yang Buruk Tidak Mengatakan Yang Buruk Dia Pun Selamat Di Akhirat Karena Tidak Ada Tuntutan Apa-apa Di Akhirat Sana Kalau Kita Menuduh Orang Orang Nanti Nuntut Di Akhirat Selesai Sudah Kita Jangan Pernah Menuduh Orang Tanpa Bukti Jangan Itu Satu Kesalahan Yang Besar Dan Nanti Di Akhirat Akan Memberatkan Kita Sendiri Lalu Melihatan Maka Janganlah Kamu Melihat Ila Muharramin Kepada Sesuatu Yang Diharamkan Dan Jagalah Atas Pendengaran Kamu Maka Janganlah Pendengaran Kamu Kamu Gunakan Untuk Mendengar Sesuatu Yang Haram Karena Allah Telah Berfirman Sesungguhnya Pendengaran Dan Penglihatan Dan Hati Atau Pikiran Masing-masing Itu Karena Adalah Anhu Darinya Mas Ulan Akan Ditanya Jadi Semua Pendengaran Kita Semua Penglihatan Kita Semua Pikiran Perasaan Kita Akan Ditanya Nanti Di Akhirat Ketika Nabimu Dihina Kamu Ada Perasaan Marah Apa Enggak Kamu Kalau Kamu Maaf Maafin Aja Nabi Kan Ajarin Kita Maaf Apa Kamu Ini Nabinya Dihina Maafin Begitu Giliran Kelompoknya Dihina Sarik Marah Marah Apa Ini Kebalik Itu Mas Pak Mbak Bu Kebalik Mestinya Kelompok Kita Dihina Biarin Aja Tapi Kalau Nabi Dihina Jangan Dibiarin Nabi Muhammad Sala-sala Manusia Terbaik Yang Pernah Ada Di Muka Bumi Ini Jadi Bapak 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 Beri Kepahaman Pada Kita Semuanya Memberi Kesabaran Pada Kita Semua Tetap Menuntut Ilmu Memberi Keikhlasan Pada Kita Dalam Setiap Amal Soleh Kita Memberi Kesehatan Beribadah Kepada Allah Ta'ala Memberi Pada Kita Semua Rezeki Yang Luas Dan Halal Agar Kita Bisa Hidup Bahagia Bersama Anak Cucu Kita Memberi Pada Kita Semua Istiqomah Serta Khusnul Khatimah Amin Ya Rabbal Anamin Waakulu Kau Lihada Astaghfirullah Halih Wallakum Allahumma Taqabbal Minna Innaka Antas Sami'un Alim Wa Tub'alayna Innaka Antas Tawab Rahim Allahumma Najjina Wa Ahlina Min Wabail Kuruna Allahumma Anji Habib Rizik Sikap Wa Mamma Al-Mujahid 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 Allahumma Anji Al-Mujahid Bul-Dani Al-Muslimin Wa Sallallahu Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Wa Alhamdulillahi Rabbil Anamin